Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sekian terbaik kita semua Selamat pagi Ketemuan juga datang Di pagi ini Hari yang spesial Hari yang bersejarah Perucapkan terima kasih Atas kehadirannya Hari ini saya jalankan seperti biasanya Hari Senin Tadi malam setelah kelamatan Langsung pulang Tidak di rumah Prabowo Saya kebetulan sangat dekat ke rumah saya di sini Pak Prabowo pesannya sudah sirahat cukup Jadi kita langsung tidur, bangun Seperti biasa, sahur, salat subuh Kebetulan juga para ulama kemarin Memesankan, menitipkan untuk membaca surat Al-Fat 29 ayat surat 48 Yang mengingatkan pemimpin bahwa semua kekuasaan itu Berhumber dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan harus amanah Karena Allah bisa mencabut kekuasaan itu kapanpun Dan dari siapapun juga Jadi kegiatan paginya seperti itu Bangun pagi, bacain buku buat Sulaiman Setelah dia libur hari ini, seminggu ini Terus rencananya habis ini mau olahraga Terus tadi rupanya ada tukang eni pedi di rumah Punya Mbak Nur, punya Mpok Nur Jadi saya mau pinjem karena tukang kubunya sudah panjang Artinya dia pengen ini, tukang eni pedinya sudah lama Ikut Mpok Nur sekalian juga untuk merapikan Habis itu siap-siapin pidato Terus setelah ini langsung menuju prosesi Yang akan dimulai di Sunda Kelapa bersama Mas Adi Terima kasih